Persekutuan Tusuk Kondi Kemala Jilid 21. Bagian 38 dari Harimau Kebuaya. Sinar pedang berhamburan dalam biarahian bukuan. Hanting duga pengemis sakti Chong Tu tentu sudah terlibat dalam pertempuran. Cepat anak muda itu melayang ke bawah. Tetapi belum kakinya menginjak bumi, dua sosok bayangan sudah menyambut, menabas dada dan membabat kaki. Hanting baru saja menyelami inti rahasia dari apa yang disebut lambat tetapi cepat, sekali gerak dua serangan. Salah satu dari isi kitab Tatmo Ihkin kengajaran mendiang hui gong tai su. Cepat ia gerakan tangan kanan dan kiri. Tangan kiri untuk mencengkeram pergelangan tangan penyerang yang membabat kakinya. Selekas mencengkeram terus dipijat sekeras-kerasnya dan cepat merebut pedang itu. Kemudian tangan kanannya disongsongkan untuk mencepit pedang lawannya yang menabas muka, mendorongnya ke belakang dan menendang lututnya. Penyerang yang ternyata imam dari biarahian bukuan, mendesus tertahan lalu rubuh terlentang. Hanting berhasil memperaktekan inti ajaran lambat tetapi cepat, sekali gerak dua serangan. Saat itu pengemis sakti Chong Tu memang sedang diserang oleh dua imam. Melihat dalam sekali gebrak Han Ping dapat merobohkan dua imam, timbulah semangat pengemis sakti itu. Dua buah pukulan segera dilayangkan sehingga kedua lawannya terpaksa harus mundur tiga langkah. Chong Tu tak mau melukai orang. Setelah mengundurkan lawan, ia pun cepat gunakan ilmu pepoh tenggong melambung sampai tiga tombak tingginya dan hingga di atas wuungan rumah. Han Ping pun segera menyusul. Kedua imam yang menyerang Chong Tu tadi, yang seorang loncat mengejar yang seorang segera meniup seruling pertandaan. Para imam diarahian bukuan rata-rata berkepandayan tinggi. Dalam sekali dua kali loncatan, imam tadi dapat mengejar ke atas wuungan. Awas, pedang teriak Han Ping seraya lontarkan pedang rampasannya tadi ke arah imam itu. Belum kaki imam itu menginjak atap, taburan pedang Han Ping sudah tiba. Dalam gugup itu menangkis. Tetapi lontaran pedang itu bukan kepalang dasyatnya. Sambil menjerit celaka, imam itu terdorong jatuh ke bawah lagi. Baunya termakan pedang dan rubuhlah ia ke tanah. Han Ping cepat menyusul pengemis sakti. Rupanya telinga pengemis tua itu tajam sekali. Segera ia menegur, engkau melukai orang entahlah sahut Han Ping. Tepat pada saat itu belasan sosok tubuh orang melesat tiba terus menyerang. Hati-hati menghadapi mereka pesan pengemis sakti seraya hantamkan tangan kanan menyongsong tiga imam yang menyerbu dari sebelah timur. Sedang Han Ping pun hantamkan tangan kanan dengan jurus naga sakti menggeliat kepala untuk menghalau musuh dari arah barat. Sedang tangan kiri menampar seorang imam yang menyerang dari selatan. Pukulan Chong Tu yang keras dapat mengundurkan penyerang dari sebelah timur dan utara. Sedang pukulan Han Ping dapat menyurutkan empat orang imam yang menyerang dari barat. Ternyata anak muda itu gunakan lewekang lemah dua keras. Tampaknya pukulan Han Ping lak mengeluarkan deru angin keras. Tetapi begitu mengenai orang, barulah orang itu terkejut. Mereka terkejut tetapi terlambat. Tubuh mereka seperti dilanda gelombang tenaga yang bukan olah-olah dasyatnya. Serempak dengan gerakan tangan kanan tadi, tangan kiri Han Ping pun gunakan jurus Kin Leong Jiu atau menyambar naga, untuk meraih dan merebut pedang imam yang menyerangnya. Setelah mendapat pedang, Han Ping tambah garang. Terdengar dering senjata beradu dan kedua imam dihalaunya mundur. Dua belas imam yang menyerang dari empat jurusan, dapat dihalau mundur oleh pengemi sakti dan Han Ping. Memandang ke muka, mereka melihat paseban besar sudah tak berapa jauh. Tampak di bawah sinar lentera merah yang menerangi paseban itu, berpuluh-puluh imam berhamburan memburu datang. Jumlahnya tak kurang dari seratusan orang. Lawan berjumlah sekian banyak. Jika kita terpanjang tak boleh melukai orang, entah sampai kapan dapat mengakhiri pertempuran ini Han Ping kerutkan dahi. Chong Tzu juga tak mengira kalau imam Hian Bukuhan berjumlah sekian banyak. Ia tertegun. Diam-diam ia membenarkan keluhan pemuda itu. Kalau tak melukai mereka, tentu sukar. Kedua belas imam yang menyerang tadi menyadari bahwa kedua orang yang datang itu, berkepandaian tinggi. Cepat mereka menyusun diri dalam sebuah barisan pedang, untuk menghadang jalan. Mereka tegak berdiri diam. Tak mau menegur, pun tak mau menyerang. Melihat suasana makin genting, baik di atas genteng maupun di bawah penuh dengan imam Hian Bukuhan, diam-diam honting gelisah. Apalagi Tian Hian Toti yang berada di luar biara. Jika dia datang, tentu makin sukar. Lo Chiam Pua, mari kita serbu ke dalam paseban besar untuk melihat keadaan di situ serunya kepada pengemis sakti sesaat ia mendapat keputusan. Saat itu di atas wuungan rumah di mana Hon Ping dan Chong Tu berdiri, sudah dikepung lebih dari tahun 2020-an imam. Begitu Hon Ping bergerak, mereka pun segera menyerang. Sambil lepaskan hantaman, Chong Tu melambung ke udara, melampaui kawanan imam dan melayang turun ke bawah. Pukulan pengemis tua itu memang bukan olah-olah dasyatnya. Kawanan penyerangnya berhamburan mundur. Hon Ping pun segera putar pedangnya untuk membuka jalan pada barisan pedang lawan. Pada waktu ia ditutup oleh Tian Hian Toti yang tempoh hari, tenaga murni dari mendiang hui gong tai su yang disalurkan ke tubuhnya, membeku pada urat nadinya. Jika dibiarkan begitu, tak berapa lama. Hon Ping tentu mati. Tetapi karena Tian Hian Toti yang menendangnya lagi, tanpa disengaja telah mengenai jalan darah YIM dan Tok dalam tubuhnya. Dan seketika menyalurlah tenaga murni yang membeku itu ke seluruh jalan darah penting yang terdiri dari 12 buah. Selekas ke 12 buah jalan darah itu mengalir maka terbukalah saluran YIM dan Tok itu. Dengan terbukanya saluran YIM dan Tok itu, maka seluruh jalan darah di tubuh Hon Ping dapat disaluri dengan tenaga murni. Dengan penganiayaan Tian Hian Toti yang itu, Hon Ping malah mendapat suatu berkah besar. Karena tanpa harus bersusah payah selama 3 tahun bersemedi melakukan ilmu pernafasan, jalan darah yang terakhir dan yang paling sukar ditembus yakni YIM dan Tok, kini sudah terbuka. Hal itu berarti tenaga dalamnya bertambah hebat sampai berlipat ganda. Mendapat serangan pemuda itu, barisan pedang imam Hian Bu Kuan, pecah dan menyisih mundur. Beberapa pedang imam itu dapat ditabas jatuh oleh Hon Ping. Hon Ping tertegun ia tak menyangka bahwa saat itu ia memiliki tenaga dalam yang begitu dasyat. Kawanan imam Hian Bu Kuan memang sudah terlatih dan berpengalaman sekali. Walaupun menghadapi musuh yang bagaimana tangguhnya, mereka tetap tak panik. Pada saat Hon Ping tertegun, mereka segera bersatu dan membentuk barisannya lagi. Hon Ping terkejut ketika melihat Chong Tzu diketpung kawanan imam. Diam-diam ia memutuskan. Jika harus menghindari supaya jangan sampai melukai lawan, tentu sukar. Terpaksa ia harus bertindak tegas. Siapa merintangi pasti mati serunya seraya menerjang. Kawanan imam itu tak berani memandang rendah. Setelah menyisih ke samping, mereka menyerang lagi dari dua arah. Tering, tering, tering. Hon Ping putar pedang menangkis serangan mereka. Sekonyong-konyong tangan kirinya menyambar lengan seorang imam terus ditariknya ke samping. Kemudian pedang di tangan kanan digerakkan dalam jurus awan menutup sinar emas, menangkis serangan di belakang lalu menghalau empat pedang yang menyerang dari samping. Setelah itu Iyan Jot tubuh melayang turun. Karena pergelangan tangannya dicengkeram Hon Ping, imam itu tak dapat berkutik. Serta di bawah loncat Hon Ping, tubuh imam itu pun ikut meluncur ke bawah. Begitu tiba di atas atap bagian bawah, Hon Ping rasakan tubuh imam itu amat berat. Cepat ia kuatkan kuda-kuda kakinya dan menarik tubuh imam itu supaya jangan menghancurkan genteng. Dan usahanya itu berhasil. Ia dapat menahan tubuh imam itu tetapi karena mengerahkan tenaga kaki, genteng yang diinjaknya itu pun remuk dan tubuhnya amblong ke bawah. Di bawah ternyata sudah siap menyambut delapan batang pedang. Dalam gugupnya, Hon Ping menarik tubuh si imam ke bawah sebagai perisai. Sudah tentu kedelapan penyerangnya terkejut dan buru-buru menarik pulang pedangnya. Hon Ping empos semangat lalu bergeliatan melambung ke atas lagi. Ketika berpaling, dilihatnya imam yang ditawan itu biru wajahnya dan napasnya pun lemah. Ia tak sampai hati lalu melepaskannya ke bawah. Saat itu dilihatnya pengemis sakti Chong Tu sedang diketung ketat oleh kawanan imam. Bertempur di atas tanah, kawanan imam itu dapat bergerak dengan leluasa. Barisan mereka seolah-olah menyerupai gunung pedang yang lebat. Hon Ping tak mau buang waktu. Cepat ia putar pedang menerjang barisan pedang lawan. Terdengar dering gemerincing yang ngeriuh dan berhasilah ia membuka sebuah jalan, pada barisan lawan. Melihat kegagahan anak muda itu, seketika menyalalah semangat Chong Tu. Ia lontarkan dua buah hantaman ke arah penyerangnya di sebelah barat. Habis menyapu lima batang pedang musuh, Hon Ping berseru, aku yang membuka jalan, lociampo yang menjaga belakang. Kita terjang masuk ke dalam paseban besar itu sebenarnya diam-diam Chong Tu sedang menimang dalam hati. Kawanan imam Hian Bukuan rata-rata berkepandaian tinggi dan berjumlah banyak. Sukarlah untuk menghadapi mereka. Belum ia memperoleh daya untuk bertindak, tiba-tiba ia mendegar teriakan Hon Ping. Seketika ia mendapat akal dan berseru keras, baiklah Hon Ping menggembor keras. Ia menerjang ke arah utara. Kini tenaga dalam pemuda itu memang hebat sekali. Dalam adu pedang, jika tidak terbabat kutung tentulah pedang lawan mencelat jatuh. Hon Ping benar-benar seperti harimau mengamuk sehingga barisan pedang lawan kacau dan terpaksa menyingkir. Sedang Chong Tu pun terus-menerus lepaskan pukulan untuk menghalau lawan yang menyerang dari belakang dan samping. Dalam waktu singkat, kedua orang itu telah berhasil menerobos barisan pedang dan menuju ke paseban besar. Saat itu mereka tiba di bawah titian paseban. Tiba-tiba Hon Ping enjot tubuhnya melayang ke atas atap paseban. Dalam pada itu setelah dapat mengundurkan dua orang imam yang menyerangnya, Chong Tu pun enjot tubuh, berjumpalitan di udara dan melayang di atas atap paseban. Tiba-tiba mereka melihat seorang imam tua sedang duduk di puncak wuhungan sembari memegang sebuah lentera mereh. Wajahnya amat tenang, mata meram seolah-olah tak menghiraukan suatu apa. Hon Ping tertarik atas ketenangan imam itu. Dipandangnya dengan seksama. Jenggotnya yang putih menjulai panjang. Wajahnya penuh keriput, punggung agak bungku. Sambil kiblatkan pedang, Hon Ping berseru perlahan. Lo Chiam Pua, imam tua itu membuka matu dan memandang Hon Ping serta Chong Tu. Serunya, kalian memakai kerudung muka. Apakah ada sesuatu yang tak leluasa dilihat orang mendengar ucapan yang tajam itu? Hon Ping terkesiap. Sahutnya, kami bermusuhan dengan biara Lo Chiam Pua. Oleh karena itu kami tak ingin dilihat mereka. Pun pemimpin biara ini Tian Hian Totiang, juga memakai kedok kulit, apakah dia juga malu dilihat orang imam tua itu tertawa gelak-gelak, tetamu mendesak cuan rumah. Tidak menyahut pertanyaanku, tak apalah. Tetapi mengapa berani mendesak pertanyaan padaku Hon Ping tak mau berlaku sungkan lagi, serunya, aku tak ada tempo mengadu lidah denganmu. Ku hormati engkau sebagai seorang tua maka ku sebutmu sebagai Lo Chiam Pua. Sebenarnya dalam kedudukan sebagai lawan, tak perlu aku harus berlaku sungkan kepadamu imam tua itu tetap tertawa, engkau membawa pedang. Kalau kita bermusuhan mengapa tak segera membunuhku saja umurmu yang sudah begitu tua, tak sampai hatiku membunuh, tiba-tiba imam tua itu hentikan tertawa dan berseru keras, hektometer, baik benar hatimu. Aku pun akan membiarkan mayat kalian tetap utuh apa teriak Hon Ping. Tiba-tiba imam tua itu lepaskan lentera merah dan lentera itu terus meluncur ke arah Hon Ping. Huh, mencekal lentera saja ia sudah tak kuat, baru Hon Ping membatin begitu, tiba-tiba kakinya terperosok dan tubuhnya pun terjerumus ke bawah. Celaka, diam-diam Hon Ping mengeluh kaget dan cepat-cepat ia kerahkan tenaga untuk melenting ke atas. Tetapi tiba-tiba sebuah arus tenaga melanda di atas kepalanya dan serempak terdengar gelak tawa si imam tua tadi, dalam kamar rahasia penuh dengan alat-alat jebakan. Harap kalian jangan sembelarangan bergerak, pandang mence Hon Ping berubah gelap dan tubuhnya tetap meluncur ke bawah. Ia julurkan tangan merabah-rabah. Ternyata ia sedang meluncur dalam sebuah lubang yang keempat dindingnya licin sekali. Sedikit pun tiada terdapat bagian yang dapat untuk cekalan tangan. Belum, kira-kira 4-5 tombak ke bawah, Hon Ping tercebur dalam air dan terus meluncur ke bawah. Ketika tiba di dasar, barulah ia dapat berdiri tegak, lepaskan kerudung muka lalu njot kakinya melambung ke permukaan air. Ketika mengangkat muka, dilihatnya Cong Tu duduk di atas sebuah batu besar yang terapung di permukaan air. Mengambil buli-buli arak dan siap hendak meneguk isinya. Kiranya pengemis tua itu kaya akan pengalaman dunia persilatan. Begitu tubuh ia terperosok ke bawah, cepat ia mencabut kerudung muka. Begitu melihat sebuah batu besar, ia terus bergeliatan hinggap di atasnya. Dengan begitu ia tak usah masuk ke dalam air. Hon Ping segera berenang menghampiri lalu merayap ke atas batu. Diam-diam ia kagum melihat Cong Tu. Walaupun menghadapi maut, masih tetap enak-enak meneguk arak. Setelah meneguk beberapa kali, tertawalah pengemis tua itu, di tempat ini amat dingin sekali. Minum arak dapat menghangatkan badan Hon Ping tak mempedulikan ocahan pengemis itu. Iyarnemandang ke sekeliling penjuru. Ternyata saat itu ia berada di sebuah umpang seluas satu tombak. Empat penjuru dipagari dengan dinding batu. Di sebelah atas gelap sekali. Kecuali batu yang hanya setengah meter lebarnya itu, semuanya air yang dingin. Pernahkah engkau melihat penjara air tegur Cong Tu tertawa? Hon Ping gelengkan kepala, belum, Cong Tu tertawa gelak-gelak. Sekarang engkau boleh menikmati peagalaman baru. Menilai kokohnya penjara air ini, mungkin kita tak dapat keluar selama-lamanya, Cong Loci yang pual. Apakah engkau gembira tanya Hon Ping setengah menerongkol? Cong Tu tertawa, pengemis tua sudah kebanyakan umur, mati pun tak menyesal. Tiba-tiba Hon Ping menyadari bahwa Cong Tu itu memang membantunya untuk membebaskan Kim Loji. Ah, tak seharusnya ia bersikap getas terhadap pengemis itu. Ia menghela nafas, ujarnya, penjara air semacam ini, belum tentu dapat menahan kita sampai mati. Menurut penilaian pengemis tua, tipis sekali kemungkinannya kita dapat lolos hektometer. Aku pernah terkurung dalam makam tua yang penuh alat-alat maut itu, lebih berbahaya beberapa kali dari tempat ini. Bukankah aku tetap dapat meloloskan diri he, jadi engkau pernah masuk ke dalam makam tua itu? Cong Tu terkejut. Sampai beberapa hari aku terkurung dalam makam tua itu. Alat-alat dan jebakan dalam makam itu jauh lebih banyak dan lebih berbahaya dari penjara air ini. Hon Ping berhenti sejenak, lalu, kukira dalam penjara air ini tentu ada alat pemutar air. Asal kita dapat menyalurkan air-air, tentu dapat lolos keluar dan sini Cong Tu membenarkan. Sayang alat pemutar air itu berada di luar penjara air ini. Sudahlah, jangan mengharapkan hal itu lagi tiba-tiba dari arah samping terdengar sebuah suara bernada dingin. Cong Tu tertawa lepas, sekalipun terkurung dalam penjara air, tetapi dalam 10 hari sampai setengah bulan, belum tentu kami berdua akan mati kembali suara bernada dingin itu berseru. Jika menghendaki kalian cepat mati, asal batu penutup lubang perjara ini diturunkan ke bawah, kalian tentu terdesak ke dalam air dan mati kelelap. Aku mampu selulup selama 3 hari 3 malam dalam bengawan tiangkang. Makan ikan mentah untuk mengisi perut. Masakan takut dengan penjara air semacam ini saja Cong Tu menyahut dengan ejekan. Rupanya orang itu marah dengan ejekan itu. Dengan tertawa dingin dia berseru, jika kalian tak percaya akan kehebatan penjara air ini silahkan mencobanya. Hektometer, kami tak ada waktu untuk mengadu lidah. Cong Tu tetap tertawa dan menantang, kalau tak percaya pada kemampuan ilmu selulup kami silahkan turunkan batu penutup itu tetapi sampai diulang beberapa kali, Cong Tu tak mendapat penyahutan lagi. Apakah lociampu benar-benar mampu selulup selama 3 hari 3 malam dengan hanya makan ikan mentah saja? Tidak tanya Han Ping dengan berbisik. Engkau bisa atau tidak balas bertanya Cong Tu. Aku tak dapat berenang Cong Tu meneguk buli-buli araknya lagi. Ujarnya, pengemis tua sendiri juga tak pemah belajar berenang Han Ping terbeliak. Jika orang itu marah karena ejekan lociampu tadi lalu menurunkan batu penutup terowongan ini, bukankah kita benar-benar akan mati terbenam? Dan pengemis sakti gelengkan kepala tertawa, tadi pengemis tua mengejeknya karena ingin menyelidiki apakah mereka benar-benar hendak membunuh kita dengan segera. Tetapi karena mereka tak menurunkan batu penutup penjara air, berarti kita harus hidup di sini selama beberapa hari lagi. Han Ping heran dan menanyakan apa sebab orang itu tak segera menurunkan batu penutup. Jawab pengemis sakti, dalam hal ini banyaklah alasannya. Tak dapat ku terangkan sejelas-jelasnya saat ini. Tetapi cukup kalau engkau tenteramkan hatimu. Paling sedikit kita masih mempunyai waktu satu setengah hari untuk hidup, ia berhenti sejenak lalu melanjutkan lagi, sayang arak dalam buli-buli ini tak banyak. Mungkin tak cukup untuk sehari, mendengar pengemis tua itu mengoceh tak keruan, Han Ping tak mau menghiraukan. Ia mulai bersemedi. Entah berapa lama, ketika membuka mata, Han Ping melihat pengemis tua mencekal seekor benda semacam ikan belut. Sudah tentu ia heran dan menanyakan. Ular air, pengemis sakti Chong Tu. Untuk apa jika sampai delapan atau sepuluh hari mereka tak membinasakan kita, kita terpaksa harus mengisi perut juga. Imam hidung kerbau itu rupanya sengaja hendak membuat kita kelaparan sampai lemas baru akan menangkap kita hidup-hidup. Tetapi perhitungan mereka meleset. Dalam penjara air itu ternyata terdapat sarang ular air. Kalau tak salah, ada lebih kurang 32 ekor isinya. Tetapi kita harus hemat agar kuat bertahan sampai tahun 2010-an hari, seumur hidup Han Ping tak pernah makan ular. Sudah tentu ia terkesiap. Ah, apakah daging ular boleh dimakan empuk dan harum sekali? Enaknya bukan alang kepalang, Chong Tu tertawa. Han Ping menghela nafas, sekalipun dimakan tetapi tempat ini tak ada angin. Masakan kita makan mentah-mentah saja pengemis sakti tertawa riang, pengemis tua mempunyai 28 macam resep masakan ular. Tanpa api pun tetap dapat membuat hidangan daging ular yang lezat. Ah, sayang arak dalam buli-buli ini sudah tak cukup banyak bagaimana kalau kawanan ular itu kita makan habis tetapi kita belum dapat keluar dari sini tanya Han Ping. Apa boleh buat kita harus menderita mati kelaparan, sahut Chong Tu dengan senaknya sendiri. Saat itu barulah Han Ping menyadari bahwa tokoh pengemis tua benar-benar seorang yang tak takut mati. Bermula kenal padanya, ia anggap pengemis tua itu congkak sekali. Tetapi ternyata seorang tokoh yang periang. Sikap Chong Tu yang begitu tenang menghadapi bahaya maut telah membangkitkan semangat Han Ping. Lo Chiam Pua, kita benar-benar kesepian di sini, selama ada ular, pengemis tua senang tinggal di sini sampai 5 tahun dan takkan merasa kesepian maaf, aku tak mempunyai selera untuk main-main dengan ular. Tetapi aku mempunyai care untuk menghilangkan kesepian, permainan yang engkau gemari, belum tentu pengemis tua suka. Katakanlah lebih dulu apa itu, aku paham beberapa pelajaran ilmu silat secara lisan, sayang aku tak dapat memahami intinya. Mumpung saat ini kini berada dalam penjara maut, jika dapat membuang soal mati, pikiran kita tentu lebih tenang. Akan ku katakan pelajaran lisan itu agar Lo Chiam Pua dapat membantu memecahkannya Chong Tu tertawa, sudah jam sekalau pelajaran lisan dari suatu ilmu yang sakti itu, tentu sukar dimengerti. Jika meminta pengemis tua turut membahasnya, bukankah berarti engkau membocorkan rahasia ilmu pelajaran itu haunting tersenyum? Diam-diam ia menimang, tokoh ini memang berhati perwira dan luhur. Ilmu kepandayan makin tinggi, makin berguna pada umat manusia. Dengan alasan sama-sama memecahkan rahasia pelajaran lisan itu, ku berikan ilmu pelajaran itu kepadanya. Selain tindakan itu tak meninggalkan bekas, pun dapat ku peruntukan membalas budinya. Tak menyahut pertanyaan Chong Tu, haunting terus mulai menghafal dengan suara berbisik, semua gerak perubahan bersumber pada kelambatan, meskipun lambat tetapi sesungguhnya cepat, Chong Tu memiliki kepandayan yang tinggi. Mendengar kata-kata itu tergeraklah hatinya. Ia rasakan rangkaian kata-kata yang sederhana itu, telah menyentuh isi hatinya yang selama ini belum terpecahkan. Tanpa disadari tangannya pun mengendor dan lepaslah hular air itu ke dalam air. Hang-ting berseru tersenyum, apakah sesungguhnya yang terkandung dalam rangkaian kata-kata pelajaran itu Chong Tu menghela nafas? Rangkaian kata-kata yang sederhana itu, sebenarnya mengandung sumber dari ilmu silat yang tinggi. Terus terang, sebelum engkau melantangkan kata-kata itu, aku pun sudah mengetahui tetapi sampai saat ini belum menyelaminya, adakah kata-kata itu dapat diterapkan pada semua pelajaran ilmu silat? Tanya Hang-ting. Jika ilmu kepandainya masih terbatas, tentu sukar menyelami inti sari kata-kata itu. Walaupun seluruh umurku kuabdikan untuk belajar ilmu silat tetapi dengan terus terang aku tak mengerti apa yang dimaksud dengan kata-kata segala gerak perubahan bersumber pada kelambatan. Sejak bersuah dengan wanita Heng Tianit Ki, diam ia memperhatikan gerak-gerik wanita sakti itu dan dapat meraba makna dari pelajaran lisan yang dikatakan tadi. Tetapi berhubung ia merasa pengalamannya kurang dan tempo yang digunakan belajar silat selama ini hanya terbatas. Ia menjadi bimbang lagi ketika mendengar jawaban Chong Tu tadi. Ia merasa banyak sekali hal-hal yang tak dimengertinya. Lo Ciam Pua mendengar satu saja sudah mengetahui sepuluh. Tentulah Lo Ciam Pua sudah dapat memahami seluruh maksud kata-kata tadi. Maukah Lo Ciam Pua memberi petunjuk padaku pengemis sakti hanya ganda tertawa, berpuluh-puluh tahun pengemis tua memikirkan soal itu, walaupun otaku tak cerdas sehingga belum mampu menyelami intinya, tetapi pengemis tua sudah berhasil mengetahui lapisan kulit luarnya. Mendengar kata-kata yang engkau hafalkan tadi, pengemis tua seperti melihat lentera terang. Harap Lo Ciam Pua suka menjelaskan, manusia itu walaupun memiliki kemampuan berpikir yang tak terbatas tetap kemampuannya untuk mengetahui ilmu, tetap terbatas. Apabila memiliki ilmu silat yang telah mencapai tingkat tinggi, untuk memperdalam lebih lanjut, sukarnya seperti naik tangga ke langit, Han Ting mendesak supaya pengemis tua itu segera mulai memberi penjelasan. Sahut Chong Tu, orang yang sudah tinggi ilmunya jika hendak mencari kemajuan yang lebih tinggi lagi, haruslah mencari jalan lain. Mengembangkan kecerdasan otak untuk menghapus kemampuan mengertinya yang terbatas itu. Tetapi kemampuan berpikir kita apabila sudah mencapai titik tinggi yang tertentu haruslah mengarah ke lain perubahan. Tiba-tiba ia hentikan kata-katanya dan merenung beberapa saat. Ujarnya pula, ilmu pelajaran silat, memang menghendaki cepat. Tetapi apabila kecepatan itu sudah tiba pada titik tertentu, tentunya tak dapat cepat lagi. Tetapi ketangkasan dan tenaga dalam ilmu silat itu, segala gerak perubahannya terdapat pada waktu kita bergerak. Tampaknya memang lambat tetapi sesungguhnya gerakan itu cepat sekali. Makin lambat tampaknya gerakan itu, terima kasih, lociampuwe. Aku sudah mengerti sekarang, kata Han Ping tersenyum. Dalam pembicaraan selanjutnya, Han Ping pun menumpahkan banyak sekali jurus-jurus dalam kitab Tatmo Ihkinkeng yang selama ini mengeram tak terjawab dalam hatinya. Dengan pengalaman dan pengetahuannya yang luas, Chong Tu bantu memecahkan soal-soal itu. Apabila lelah, mereka lalu pejamkan metu bersemedi. Dengan begitu, entah berapa lama mereka bercakap-cakap memperbincangkan soal-soal dalam ilmu pelajaran silat yang pelik dan rumit. Bermula masuk, mereka rasakan penjara air itu dingin sekali. Tetapi beberapa hari kemudian, mulailah mereka terbiasa. Hal itu disebabkan secara tak sengaja. Pada waktu Han Ping menghidangkan ilmu pelajaran tentang bagian tenaga dalam untuk mencuci urat-turat tubuh yang terdapat pada kitab Tatmo Ihkinkeng, keduanya segera mulai mempraktekan. Berkat sudah memiliki dasar ilmu tenaga dalam yang tinggi, dalam waktu beberapa hari saja, tenaga dalam mereka makin bertambah maju pesat. Hawa dingin dalam penjara air itu tak terasa lagi. Hari itu setelah Chong Tzu membuka matu dari persemediannya, ia ulurkan tangan ke dalam air. Tetapi ah, tangannya tak mendapat suatu apa. Barulah ia gelagapan sadar bahwa persediaan ular air dalam liang, sudah habis dimakan mereka berdua. Dihitung-hitung, mereka sudah 20 hari lebih, berada dalam penjara air di situ. Karena persediaan makanan sudah habis, pengemis sakti pun menghela nafas. Kala itu Han Ping masih bersemedi. Mendengar helaan nafas Chong Tzu, cepat ia membuka matu dan bertanya, mengapa lociampuan menghela nafas pengemis tua sudah kehabisan ular. Mulai saat ini kita akan meyakinkan ilmu pelajaran dengan perut kosong sahut Chong Tzu. Diam-diam Han Ping merenung. Dalam beberapa hari makan daging ular mentah, rasanya lebih baik mati saja. Tetapi dikarenakan penggelam dalam lautan ilmu pelajaran silat yang tinggi, ia seperti tak ingat segala apa lagi. Tetapi kini setelah tak ada persediaan makanan, tentu sukar untuk bertahan hidup. Daripada hanya meyakinkan ilmu silat dan akhirnya harus ditawan musuh, mengapa tak mencoba untuk membobolkan penjara air itu? Han Ping merobah bajunya dan menjamah bungkusan pedang pemutus asmara yang selama ini belum pernah digunakannya. Setelah membuka kain bungkusannya, pedang itu memancarkan sinar kemilau yang menyilaukan air. Kret, kret, mulailah ia membobol dinding terowongan itu. Ah, tak salah kalau orang persilatan memuji setinggi langit pedang pemutus asmara itu. Ternyata memang sesuai dengan kenyataannya. Dengan memiliki pedang itu, harapan kita untuk keluar dari penjara air ini, makin besar Chong Tu memuji. Pengemis tua itu terus berbangkit dan loncat ke pinggir dinding lalu gunakan ilmu cicak merayap, lekatkan punggung pada dinding, sambil merayap sambil menunjuk dan menutuki dinding. Han Ping tahu kalau pengemis sakti itu memberi petunjuk bagian dinding mana yang harus dibobol. Tiba-tiba setelah sepeminum teh berkeliaran merayapi dinding, pengemis itu berhenti. Han Ping heran dan hendak bertanya. Tetapi tiba-tiba didengarnya suara seseorang menyusup ke dalam telinganya, aneh, kemanakah perginya pengemis tua itu Han Ping cepat mendapat akal. Desemunyikannya pedang pemutus asmara lalu rebah miring di atas batu menonjol. Terdengar pula lain suara berkata, kedua orang itu benar-benar tahan dingin dan lapar. Sudah 25 hari menjebloskan mereka dalam penjara air, tetap tak mati, kembali orang pertama yang berkata tadi, berseru pula, di dunia tak mungkin terdapat keajaiban semacam itu, tentu mereka sudah mebekal bahan makanan, tadi apakah suara bergerudukan itu tanya pula kawannya. Kiranya bunyi bergerudukan itu berasai dari ketukan tangan Chong Tzu yang hendak mencari lubang. Dan bunyi itu terdengar oleh penjaga di atas. Dalam pada rebah mendengarkan pembicaraan kedua penjaga itu, diam-diam Han Ping pun memperhitungkan letak tempat suara orang itu. Jelas tentu terdapat lubang angin sehingga pembicaraan penjaga itu dapat terdengar ke bawah. Belum sempat ia menentukan langkah, tiba-tiba segumpal penerangan lentera menyorot ke bawah karena sudah beberapa hari berada dalam kegelapan, ia tak dapat melihat jelas keadaan dalam penjara air itu. Begitu penjaga menggunakan lampu sorot, barulah ia mengetahui bahwa dinding terowongan penjara air itu tak berapa tebalnya. Timbulah harapannya untuk membobol dinding. Tiba-tiba lampu sorot itu padam. Ia heran dan seren tak bangun. Tiba-tiba Chong Tzu berseru tertawa, ada perubahan besar serunya seraya melayang turun. Atas pertanyaan Han Ping, pengemis sakti itu menyahut, sukar dikatakan. Kalau tidak berubah baik tentu berubah celaka Han Ping menongkol mendengar kata-kata yang tak karuan itu. Sudah tentu setiap hal kalau tak jadi baik tentu jadi buruk. Tiba-tiba air menyurut ke bawah sampai beberapa meter. Terdengar air itu mengalir ke sebuah saluran. Dan beberapa saat, air pun kering semua dan seketika tampaklah sebuah pintu batu terbuka lebar. Empat orang imam menghunus pedang, menerobos masuk. Salah seorang yang berada di muka, segera berseru. Hai, kalian berdua harap turun Chong Tzu melayang turun dan tertawa, menyurutkan air dan membuka pintu. Apakah tak takut kalau pengemis tua akan menerobos keluar wajah imam itu mengerut serius? Kepala biara kami mengundang kalian bertemu di paseban besar, ia terus berputar diri dan melangkah keluar. Perubahan yang tak disangka-sangka itu sungguh mengejutkan Chong Tzu. Dengan pandang tak mengerti, ia berpaling ke arah honting lalu mengikuti rombongan imam itu keluar. Di luar penjara air itu ternyata merupakan sebuah titian yang kecil dan melanda rubuh ke atas. Penerangan bersinar dari atas. Diam-diam honting menghitung. Titian itu berjumlah 128 buah. Menilik itu jelas kalau penjara air itu dibangun dengan megah dan kokoh. Ketika tiba di belakang paseban, honting menghela nafas longgar untuk menghirup udara segar. Keempat imam itu berjalan perlahan tetapi tak pernah berpaling ke belakang. Setelah mengitari sebuah padang bunga, tibalah mereka di pintu paseban. Imam itu mengangkat kedua tangannya ke atas dan berseru nyaring. Tawanan penjara air sudah datang Chong Tu tertawa keras. Imam hidung kebau, mulutmu besar sekali. Sedang gurumu, Tian Hianto Tiang itu pun tak berani menyebut begitu kepada pengemis tua ini ia cepat melangkah ke atas batu titian. Imam itu hendak mencegah dengan hadangkan tangannya tetapi cepat lengannya dicengkeram honting lalu didorong mundur. Pemuda itu terus melangkah mengikuti Chong Tu. Ketika mengangkat muka memandang ke muka, honting terkesiap. Kiranya di tengah ruang paseban besar itu, sudah menyambut Tian Hianto Tiang. Tetapi saat itu dia tak mengenakan topeng muka. Wajahnya bundar seperti bulan purnama. Jenggot menjulai sampai ke dada. Dengan jubah pertapaan yang berkibar-kibar, sepintas pandang dia menyerupai dewa yang turun ke bumi. Di belakang tampak berdiri pengemis kecil murid pengemis sakti Chong Tu dan si tangan kilat Cagiyok. Di sebelah kanan tampak kedua nona ting. Tingling berpakaian hitam, tinghang tetap berpakaian putih. Wajah keduanya tetap secantik seperti biasa. Pengemis kecil cepat lari dan berseru, suhu, tetapi pengemis sakti menolakkan tangannya seraya berkata, jangan meributi pengemis tua dulu. Akulah yang hendak menanyakan bagaimana engkau ini Cagiyok segera memberi hormat dan berkata dengan tertawa, kami mendengar Chong Lociampu mendapat kesukaran dalam penjara air maka sengaja datang hendak menolong, Chong Tu gelengkan kepala, tukasnya, apakah begitu sederhana sekali? Jangan membuat lemah hatiku Cagiyok tersenyum lari menghampiri dan terus mencekal tangan Hong Ping, serunya, saudara Ji tetap gagah seperti biasa. Mengapa tersiar berita kalau saudara sudah meninggal Hong Ping melirik ke arah Tian Hianto Tiang? Tampak wajah imam yang semula berwibawa itu, berubah terkejut. Hong Ping tersenyum hambar, sahutnya, aku memang manusia dari dua dunia. Sudah tentu kabar burung itu hilang kenyataannya Ting Hang tertawa, Ci, bukanlah telah kukatakan bahwa dia tak mungkin bisa mati. Lihatlah, bukankah di atak kurang suatu apa Tian Hianto menatap Hong Ping dan bertanya, dengan nada dingin, apakah engkau benar-benar orang yang malam itu bertempur dengan aku? Hong Ping tertawa, kita telah bertempur sampai seratus jurus. Aku engkau lukai dengan tenaga dalam daya mental. Lalu engkau tutup jalan darah maut Sin Hang Hiya tubuhku, Tian Hianto mengangguk, aku selalu bertanggung jawab apa yang kulakukan. Tak perlu engkau ungkit peristiwa itu lagi tetapi aku masih belum mempunyai rencana untuk menuntut balas kepadamu, kata Hong Ping. Tian Hianto menengus dingin, sekalipun engkau mempunyai rencana itu, kiranya sukar juga untuk melaksanakannya hanting tertawa hambar, tetapi ada suat hal yang benar-benar aku tak tahan, bicara sampai di situ wajahnya serentak berubah bengis katanya, apakah luka beracun pamanku Kim itu sudah baik sekali aku sudah berjanji hendak menyembuhkannya, biarkan menderita luka yang lebih hebat dari itu, tetap dapat menyembuhkan, tiba-tiba ia berhenti karena merasa jawaban seperti dikarenakan rasa takut kepada pemuda itu. Serentak ia lantangkan suaranya, setelah ku tutup jalan darah maut tubuhmu, mengapa engkau masih hidup dan dapat datang ke biara sini mendengar pamannya Kim Lo Ji sudah sembuh, legahlah hati Hong Ping. Ia tersenyum menyahut, hal itu harus ku haturkan terima kasih atas tendangan yang Lo Jiampo berikan kepadaku saat itu. Tendanganmu itu telah membuka jalan darah bagian Yim dan Tok dalam tubuhku. Sekali tenaga murni melancar, jalan darah maut yang engkau tutup itu pun dapat terbuka sendiri. Benarkah itu seru Tianhian heran? Jika tendanganmu itu tak tepat mengenai jalan darah bagian Yim dan Tok, tentu saat ini aku sudah menjadi tumpukan tengkorak Tianhian menghela nafas ringan lalu berpaling memberi pesan kepada seorang imam kecil supaya mengundang Kim Lo Ji keluar. Setelah imam kecil itu pergi, Tianhian berpaling ke arah pengemis sakti Chong Tu, serunya dingin, kedatangan saudara Chong kemari dan melukai beberapa orang di sini, entah dengan kera bagaimana saudara Chong hendak mempertanggungjawabkan pengemis sakti tertawa, tetamu harus menurut kehendak tuan rumah. Silahkan Toheng mengatakan, pengemis tua tentu akan menurut saja Matu, Tianhian berkilat ke arah pengemis kecil, ujarnya, untuk sementara kita catat saja rekening itu. Kelak kita perhitungkan lagi, aneh seru Chong Tu, tak pernah selamanya saudara begitu sungkan terhadap orang, benar, memang bicara kami tak pernah menumpuk hutang orang sampai lama. Tetapi terhadap engkasi pengemis tua, akanku beri pengecualian, Chong Tu memandang ke arah puncak wuungan pas seban tertawa, hal itu sungguh mengejutkan pengemis tua, Ting Hang tak kuat menahan luapan hatinya lagi. Cepat ia lari menghampiri Han Ping, apakah engkau tak melihat kami berdua melihat, kalau melihat mengapa tak menegur merah muka Han Ping? Tersipu-sipu ia memberi hormat dan berseru, nona berdua, tiba-tiba Ting Hang menutup hidungnya dengan ujung lengan baju, serunya, sudah berapa lama engkau tak ganti pakaian? Kira-kira sudah satu bulan sahut Han Ping memang selama terkurung dalam penjara air hampir satu bulan itu, pakaiannya pun sudah menjamur, baunya apek sekali. Mendengar adiknya bicara yang tak genah, buru-buru Ting Ling berseru, Hai, budak liar, sudah berumur 16-17 tahun masih tak tahu adat. Hektometer, apakah tak mau ditertawai orang? Hayo, lekas kembali ke sini malulah Ting Hang karena dimaki tacinya di depan orang banyak itu. Ia tundukkan kepala dan mundur ke tempat Ting Ling lagi. Menatap Han Ping, berkatalah Tian Hian, benar-benar aku tak mengerti, kalian makan apa saja selama dalam penjara air itu? Sepakah sebelumnya kalian memang sudah membawa bekal makanan? Mendengar pertanyaan itu, perut Han Ping serentak menguak dan huak, ia muntah air masam. Pengemis sakti Chong Tu tertawa gelak-gelak, adalah Hengka sendiri yang menyediakan makanan lezat itu. Masakan Hengka sendiri tak tahu Tian Hian tahu bahwa pengemis itu memang tak pernah bohong. Mau tak mau ia terbeliak? Serunya, apakah yang kami sediakan di situ engkau merencanakan untuk membuat kami berdua lemas lalu menawan? Bukan tanya Chong Tu. Setiap orang yang terjeblos dalam penjara air itu memang harus menderita kelaparan selama 10-15 hari, jawab Tian Hian. Sayang kehendak Tuhan itu tak seperti yang dikehendaki manusia. Ternyata engkau tak mampu membikin kami kelaparan, engkau kan bukan manusia baja, bukan? Kalau lapar sampai 15 hari, tentu kalian tak dapat bergerak lagi. Chong Tu tertawa gelak-gelak, serunya, perhitunganmu kali ini meleset, Imam Hidung Kerbau. Engkau tentu tak pernah menduga bahwa dalam penjara air itu terdapat sarang ular air. Tuhan selalu murah. Kawanan ular air itu cukup memberi makan pengemis, tua sampai sebulan lamanya Tian Hian tertegun, serunya, penjara air itu luar biasa dinginnya. Sekalipun kalian membawa bahan api, tetap tak dapat menahan hawa dingin di situ. Apakah engkau makan mentah-mentah saja ular itu? Pengemis tua mempunyai 28 resep makan ular. Untuk makan ular mentah, pengemis tua mempunyai 12 macam resep. Tentulah engkau Imam Hidung Kerbau tak pernah mengetahui, huak, kembali Hon Ping muntah lagi. Mendengar ucapan Chong Tu tadi, seketika perutnya seperti dipelintir-pelintir, ia merasa perutnya tentu masih ada sisa daging ular. Tetapi ketika dimuntahkan ternyata hanya air saja. Chong Tu tetap tertawa bebas dan menuturkan tentang pengalamannya makan ular mentah dalam penjara air. Dia benar-benar seorang ahli bicara. Dalam penuturannya itu, ia memberi nama yang berlain-lainan pada 12 resep makan ular mentah itu. Setiap nama, sedap sekali didengarnya. Makin Chong Tu bicara dengan riang gembira, makin Hon Ping muntah-muntah dengan hebat. Yang kedengaran seolah-olah tertawa Chong Tu sahut menyahut dengan muntah Hon Ping. Melihat itu Ting Hang tak kuat menahan perasaannya lagi. Segera ia berseru nyaring, pengemis tua, Sudahlah, jangan terus-menerus bicara tentang makan daging ular mentah, bising telingaku mendengarnya Ting LNG terkejut. Ia hendak mencegah tetapi sudah tak keburu. Diam-diam ia memaki adiknya itu, Hektometer, budak yang tak tahu tingginya langit. Siapakah Chong Tu itu, mengapa engkau benani memanggil dengan sebutan pengemis tua, siapa tahu, ternyata Chong Tu tak marah melainkan tersenyum dan diam. Tian Hian To Tiang berpalm ke arah Ting Hang, serunya, budak perempuan, nyalimu sungguh besar sekali. Mau engkau menjadi murid perguruanku sekalian orang terkejut dan memandang Ting Hang, menunggu apa jawab darah itu. Mereka anggap tawaran Tian Hian To Tiang itu benar-benar suatu hal yang tak terduga-duga. Tetapi Ting Hang termangu saja. Wajahnya tegang tetapi tak berkata suatu apa. Kata Tian Hian pula, apakah engkau takut ayahmu Raja Setan itu tak setuju? Hektometer, jika dia berani tak setuju, lembah Raja Setan tentu akan kubumi hanguskan bangunan lembah kami terbuat dari batu karang semua, tak mempan dibakar api yang bagaimanapun besarnya, kalau api tak mempan akan kubongkar tanahnya supaya sebuah bangunan pun tak sisa lagi, persiapan lembah kami ketat sekali. Belum kalian mencapai ke tengah lembah, tentu sudah dipergoki, dipergoki lalu akan diapakan obat penyesat jiwa dari lembah Raja Setan termasyur di seluruh dunia. Siapa yang berani masuk ke dalam lembah tentu tak dapat keluar lagi, cepat Tian Hian mengerat kata-kata Ting Hong, aku tak punya waktu adu lidah dengan engkau. Pendek kata, engkau suka tidak menjadi murid perguruanku sejenak merenung, Ting Hong menyahut, walaupun hati suka, tetapi aku harus minta izin dulu kepada ayah, ku terima engkau menjadi murid dan ku berikan ilmu pelajaran kepadamu. Apakah sangkut pautnya dengan ayahmu Ting Ling berpaling ke arah adiknya dan berbisik, adik Hong, engkau terimalah saja. Nanti aku yang mengatakan kepada ayah, karena ayah tentu takkan melarang Ting Hong tahu bahwa tacinya itu amat cerdas dan tepat sekali memperhitungkan segala kemungkinan. Ia tak akan sangsi lagi dan tersenyum-senyum berpaling ke arah Tian Hian, serunya, L.T. Kiong, dua lembah dan tiga marga, sama-sama terkenal di dunia persilatan. Kepandayanmu berimbang dengan ayahku. Ilmu apalagi yang hendak kau berikan kepada ku Ting Hong seorang darah yang polos hati dan suka bicara terus terang. Apa yang dipikir dalam hati, tentu segera diucapkan. Tian Hian tertegun, kepandayan dan pengetahuan ayahmu, masakan dapat disejajarkan dengan aku. Berbicara tentang ilmu silat saja, mana dia dipersamakan dengan diriku, tiba-tiba Chong Tu menyelutuk, ilmu silat dari lembah Raja Setan mana bisa dibandingkan dengan ilmu pedang dari Imam Hidung Kerbau Tian Hian? Sudahlah, baik engkau mengangkat guru kepadanya. Jika ayahmu si Raja Setan tahu, dia tentu girang setengah mati. Masakan dia akan mempersalahkan engkau Tian Hian mengelus-elus jenggotnya seraya tertawa, entah apakah saudara Chong percaya pada kata-kataku atau tidak. Dalam waktu tiga tahun akanku gembleng dia menjadi pendekar wanita kelas satu dan dapat diadu dengan beberapa tokoh kelas satu dalam dunia persilatan. Saudara Chong sendiri, dalam tiga tahun belum tentu mampu mengalahkannya. Chong Tu tertawa, dalam hal itu, pengemis tua hanya percaya setengah bagian saja Tian Hian berseru heran, mau percaya, harus percaya penuh. Kalau tak percaya, cobalah buktikan saja nanti tiga tahun kemudian. Masakan percaya hanya separuh bagian, berhenti sejenak, Imam itu melanjutkan ucapannya pula, saudara Chong tentu merasa bahwa ilmu silat dan ilmu pedangku terpaut tak berapa banyak dengan engkau. Maka engkau hanya mau percaya setengah-setengah saja dalam hal ilmu silat dan ilmu pedang memang pengemis tua merasa harus tahu diri, bukan terbatas pada saja, pun dalam ilmu meringankan tubuh, ilmu pedang dan pelajaran tenaga sakti Hian Bun Kong Gi, di dunia rasanya tiada terdapat keduanya lagi diam-diam haunting membatin, hektometer, Imam ini luar biasa congkaknya. Masakan memuji kepandainya sendiri setinggi langit Chong tu hanya ganda tertawa, dalam waktu tiga tahun engkau mampu menjadi budak setan itu seorang pendekar wanita kelas satu, pengemis tua memang percaya. Bahkan pengemis tua pun yakin, jika engkau sungguh-sungguh hati mendidiknya, dalam waktu sepuluh tahun dia tentu menjadi pendekar wanita yang amat cemerlang, Tian Hian tertawa dan memuji akan ketajaman pandangan pengemis Chong tu. Chong cu mengucap beberapa kata merendah. Mendengar percakapan kedua tokoh itu, Ting Hang berpaling ke arah tachinya lalu berpaling kepada Tian Hian to tiang lagi, serunya, engkau hanya menerima aku seorang, apakah tachiku tak dapat engkau terima sekali Tian Hian sejenak memandang Ting Ling, ujarnya, kalau soal kecerdasan dan bakat, engkau kalah jauh dengan tachimu. Tetapi sayang, aku hanya dapat menerima seorang murid saja. Ting Ling tertawa, bahwa kuancu, kepala biara, mau menerima adikku sebagai murid, aku sudah sangat berterima kasih sekali, tiba-tiba terdengar derap langkah kaki orang mendatangi dan munculah si imam kecil membawa Kim Loji. Paman, apakah lu kamu sudah sembuh teriak honting seraya lari menyongsong? Baik, kata Kim Loji tertawa, di mana saja engkau selama sebulan ini honting tertawa, aku berada dalam penjara air selama 25 hari. Tetapi karena paman sudah sembuh, sedikit penderitaan itu tak kuanggap apa-apa, entah girang entah karena teringat sesuatu, maka dua butir air mata menitik turun dari kelopak Kim Loji. Ia tertawa, nak, hanya membuat sengsara engkau saja ia maju menghampiri. Lebih dulu memberi hormat kepada Chong Chu kemudian kepada Tian Hian To Tiang, ujarnya, terima kasih atas budi pertolongan kuancu yang telah menyembuhkan lukaku, tiba-tiba tampak Tian Hian To Tiang gembira, serunya sambil mengurut jenggot, berpuluh tahun ini orang yang minta pertolongan menyembuhkan lukanya padaku dan dapat keluar dengan tak kurang suatu dari biarahian bukuan ini, baru engkau seorang kembali Kim Loji mengaturkan terima kasih yang tak terhingga. Han Ping berpaling dan bertanya kepada pengemis sakti, Chong Loci yang puang, apakah masih ada urusan lain lagi? Sahut Chong Tu, selama hidup, jarang aku bicara dengan Imam Hidung Kerbau sampai begini lama. Baik, mari kita pergi, Ting Hang hendak membuka mulut tetapi didahului Tian Hian To Tiang, jangan buru-buru dulu, pengemis tua. Kita masih belum selesai bicara soal apalagi tanya Chong Tu. Kata-katamu tadi bertentangan sendiri dan belum engkau jelaskan, kata Tian Hian. Sebulan yang lalu, engkau mengatakan bahwa perempuan itu dalam tiga tahun tentu dapat mengalahkan pengemis tua. Pengemis tua pun percaya penuh. Tetapi saat ini bukanlah seperti saat itu. Pengemis tua tak dapat dibandingkan dengan keadaannya sebulan yang lalu Tian Hian merenung sejenak. Tiba-tiba ia berseru marah, engkau ngoceh sesukamu sendiri saja. Selama sebulan ini engkau berada di biara sini. Masakan engkau mendapat rezeki lain yang luar biasa Chong Tu tertawa, hal ini maaf, pengemis tua tak dapat memberitahukan. Jika tak percaya, nanti tiga tahun lagi kita boleh dicoba. Pada saat itu mungkin engkau imam hidung kerbau pun tak dapat menandingi pengemis tua ini. 25 hari bersama Han Ting sama-sama meyakinkan ilmu dalam kitab Tatmo Ih Kinkeng, Chong Tu telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Tian Hian Toti yang tahu bahwa pengemis sakti Chong Tu itu selalu bicara terus terang. Hitam bilang hitam, putih bilang putih. Sekali pengemis itu menolak memberitahukan, percuma saja untuk mendersaknya. Kalian telah masuk ke Hian Bu Kiong tanpa izin, terpaksa aku tak dapat mengantar keluar. Kecuali kalian mau menghadap dan memberi hormat kepada patung Chow Su pendiri biara ini, untuk mengaku menjadi murid secara simbolis, ah, pengemis tua ini sudah biasa hidup bebas. Sukar kiranya kalau harus ganti care hidup terikat oleh peraturan biara, memang sudah kuduga engkau tentu tak mau, tukas Tian Hian Toti yang, di luar paseban itu terdapat tujuh lapis pintu yang dijaga oleh barisan pedang. Kalian dengan care bagaimana tadi masuk kemari, silahkan dengan care itu kalian keluar mendengar ucapan kepala Hian Bu Kiong itu, seketika berubahlah wajah Hon Ping. Melihat sikap Hon Ping, Chong Tu khawatir kalau pemuda itu akan mengeluarkan kata-kata yang keras. Buru-buru ia mendahului, tujuh buan barisan pedang tentu bukan olah-olah hebatnya. Entah pengemis tua mampu menerobosnya atau tidak, tetapi yang jelas tentu sukar menghindari korban-korban yang menderita luka, Tian Hian tertawa, harap kalian bermurah hati sedikit sajalah. Nah, silahkan Chong Tu menyadari bahwa kata-kata Tian Hian itu memang merupakan kenyataan dari aturan berah Hian Bu Kuan. Sekali-kali bukan karena sengaja hendak membuat susah. Maka ia pun segera memberi hormat dan minta diri. Sekali melesat, pengemis tua itu sudah berada di luar paseban, Chagiyok pun juga ikut memberi hormat dan pamitan. Silahkan kalian tinggalkan tempat ini, sahut Tian Hian Toti yang tertawa. Ting Ling mencekal tangan Ting Hang dan mengucapkan kata-kata selamat berpisah dengan menghiburnya, adikku, tenangkanlah hatimu belajar ilmu kepandaian di sini. Nanti beberapa waktu lagi, aku tentu datang kemari menjenguknya luka cici masih belum sembuh sama sekali. Harap baik-baik menjaga diri dalam perjalanan. Maaf, aku tak dapat mendampingi cici, kata Ting Hang. Tak apalah, Ting Ling tertawa, dari sini aku terus langsung pulang ke lembah. Ting Hang memandang ke arah Tian Hian Toti yang lalu minta izin untuk mengantarkan tachinya. Hanya boleh sampai di luar paseban ini, kata Tian Hian. Terima kasih suhu, kata Ting Hang seraya menggandeng tangan tachinya berjalan keluar. Pengemis kecil dan Kim Lojah mengikuti di belakang kedua nona itu. Sedang Hong Ting berjalan paling belakang. Tiba di luar paseban besar, pengemis kecil dan Chao Gyok cepat menyusul Chong Tu. Ting Ling dan Ting Hang masih saling bercekalan tangan seperti berat untuk berpisah. Dengan menghala nafas, Hong Ting berjalan di sisi kedua nona itu. Tiba-tiba Ting Hang berseru memanggilnya, Ji Siang Kong, nona hendak pesan apa Hong Ting berhenti. Ting Hang tertawa rawan, engkau begitu sungkan kepada kami. Beberapa bulan tak bertemu, kita seperti orang yang belum kenal, nona berdua telah memperlakukan diriku amat baik sekali. Sudah tentu takkan ku lupakan seumur hidup, sahut Hong Ting. Ku harap nanti beberapa waktu kemudian, engkau bersama Ta Chiling suka datang menjenguk aku kemari, kata Ting Hang. Hong Ting merenung sejenak, ujarnya, orang luar tak diizinkan masuk ke dalam Hian Bu Kiyong sini. Jika aku datang menjengukmu, tentu tak lepas dari rintangan para imam di sini. Jika engkau sungguh mau datang, sudah tentu akanku sambutmu di luar pintu biara, Ting Hang tertawa. Masih banyak beban yang harus kutunaikan. Sekalipun aku meluluskan permintaan nona untuk menjenguk kemari tetapi tak dapat ditentukan entah kapan, tak peduli pada tanggal, bulan dan tahun berapa, asal engkau benar-benar mau kemari, aku tentu tetap akan menunggumu, sahut Ting Hang. Ting Ling menghela nafas, serunya tertawa, adik Hang, Jis Yang Kong mempunyai banyak urusan yang penting. Mengapa engkau hendak menyulitkan dirinya, Ting Hang tertegun, sahutnya, ah, Cici benar, kata Ting Ling lebih lanjut, Tian Hianto Tiang merupakan seorang tokoh yang jarang terdapat dalam dunia persilatan dewasa ini. Dia mau menerima engkau menjadi murid, sudah suatu keberuntungan yang tak terduga-duga. Engkau harus belajar dengan sepenuh hatimu agar supaya jangan sampai mengecewakan harapan gurumu, tiba-tiba Hong Ping menyelutuk, setahun lagi, jika Ji Hong Ping masih hidup, tentu akan datang kemari menyambangi nona, ia memberi hormat terus melangkah keluar. Juga Ting Ling segera lepaskan cekalan tangan adiknya dan berseru dengan tertawa, adikku, lekaslah engkau kembali masuk ke dalam paseban. Ting Hang mengangguk lalu berjalan perlahan-lahan ke dalam paseban. Ting Ling cepatkan langkah menyusul kawan-kawannya. Menikung ujung paseban, ternyata pengemis sakti Chong Tu menunggunya. Harap nona berjalan di tengah, Chong Lo Chiampo yang mempelopori di muka dan aku di belakang, kata Hong Ping. Ting Ling menurut, Chong Tu berpaling memberi pesan, dalam menembus barisan pedang, hindarilah supaya jangan sampai melukai orang, cepat mereka tiba di pintu pertama yang dijaga oleh delapan imam pertengahan umur. Mereka menghadang di tengah jalan dengan menghunus pedang. Chong Tu acungkan tangan kiri dan berseru nyaring, hati-hatilah, pengemis tua hendak menerobosia menutup kata-katanya dengan gerakan sebuah hantaman. Kedelapan imam itu tiba-tiba menyisih ke samping. Gerakan mereka teratur dan amat rapi. Pada saat itu juga, Chong Tu melesat ke ambang pintu lalu rentangkan kedua tangan ke kanan dan kiri dalam jurus hunhoahut liu atau membagi bunga menyiak pohon liu. Pedang kedelapan imam itu pun serempak berhamburan untuk menutup jalan. Tetapi pukulan Chong Tu itu bukan kepalang dasyatnya. Baru pedang mereka bergerak, orangnya pun sudah terpentalar nundur. Oleh karena tubuh kedelapan imam itu terdorong ke belakang sampai dua langkah, pedang merekap pun tak berdaya lagi untuk menutup jalan. Chong Tu cepat-cepat melangkah keluar dari pintu itu. Chagyok yang mengikuti di belakang Chong Tu, diam-diam pun sudah siap sedia. Tei api di luar dugaan kedelapan imam itu tak mau mengganggu rombongan di belakang Chong Tu lagi. Dengan begitu Chagyok, Kim Lo Ji, Ting Ling dan Hon Ting dapat melalui pintu pertama itu dengan aman. Selanjutnya dalam melewati enam lapis pintu dan menerobos enam buah barisan pedang, keadaannya pun hampir sama. Barisan pedang pada setiap pintu itu tentu menghadang Chong Tu. Tetapi setelah Chong Tu dapat menghalau mereka, mereka pun segera menyisih mundur dan tak mau merintangi rombongan yang ikut di belakang pengemis sakti itu. Kera yang begitu mudah dalam melalui enam lapis pintu, menimbulkan keraguan pengemis sakti Chong Tu. Diam-diam ia berpikir, imam hidung kerbau itu walaupun mengandung maksud untuk membiarkan kita keluar, tetapi tak mungkin dengan kera yang semudah itu, dalam pada menimang-nimang itu, Chong Tu pun tiba di pintu terakhir. Ialah pintu besar dari biara Hian Bukyong. Setelah melalui pintu besar itu, mereka benar-benar sudah keluar dari lingkungan biara. Memandang ke muka, Chong Tu melihat berpuluh imam menghunus pedang tengah berkerumun menjaga pintu. Begitu melihat kehadiran Chong Tu dan rombongannya, mereka segera pencarkan diri dalam sebuah barisan pedang. Formasi barisan pedang itu, tak banyak bedanya dengan barisan-barisan pedang yang menjaga pada setiap pintu. Tetapi ketika Han Ping condongkan tubuh ke samping untuk melihat keadaan di sebelah muka, ia menjerit tertahan. Ternyata ia terkejut karena melihat dua orang imam tua yang rambut dan jenggotnya sudah putih, duduk bersilah di tengah barisan pedang. Di muka kedua imam tua itu masing-masing terletak sehelai panji merah dan sebatang pedang panjang. Bisik Han Ping, Chong Lo Chiam Pua, Apakah di antara kedua imam tua yang duduk di tengah barisan pedang itu terdapat salah seorang yang tempoh hari menjerumuskan kita ke dalam penjara air? Chong Tu tertawa, bermula ku kira imam hidung kerbau itu sungguh-sungguh bermaksud hendak membebaskan kita. Tetapi ternyata dia telah tumpahkan seluruh kekuatan darab pada barisan pedang di pintu terakhir. Jelas ke enam lapis pintu yang kita lampaui tadi, bukan karena mereka bersikap sungkan kepada kita. Melainkan karena imam-imam anggota barisan pedang itu, termasuk murid-murid yang kepandainya tergolong kelas 3 atau 4. Jika berani menempur kita, mereka khawatir akan mendapat malu jadi menurut pandangan Lo Chiam Pua, apabila kita mampu melintasi barisan pedang terakhir ini, barulah kita dianggap betul-betul memiliki kepandain yang berarti tanya Han Ping. Tianhian si imam hidung kerbau itu, sekalipun tak mengandung maksud untuk merintangi kita keluar dari biara ini, tetapi paling tidak dia tentu hendak suruh kita merasakan sedikit hidangan pahit kata Han Ping dengan nada gelisah, jika mereka sudah mengerahkan kekuatan dan kita tak boleh melukai orang, tentulah kita akan menderita kerugian. Apalagi Paman Kukim dan Nona Ting masih belum sembuh benar, Chong Tu tiba-tiba berpaling, ujarnya, yang paling menghuatirkan adalah kedua imam tua berambut putih yang duduk bersila di dalam barisan itu. Pada malam kita terpikat ke dalam penjara air. Pengemis tua telah merasakan sebuah pukulannya. Walaupun belum sepenuh tenaga, tetapi tenaga pukulannya tak di bawah pengemis tua. Seorang saja sudah cukup menyulitkan apalagi tambah seorang lagi. Kali ini kita betul-betul berhadapan dengan musuh berat. Lebih baik kita berunding dulu mendengar keterangan pengemis tua, Cha Giok, Kim Lo Ji dan Ting Ling anggap persoalannya tentu serius. Tokoh semacam Chong Tu, biasanya tak pernah sebarangan memuji kepandayan musuh. Perhatian mereka tertumpah seluruhnya kepada kedua imam itu. Ting Ling seorang Nona yang teliti sekali. Melihat pedang kedua imam itu berbentuk istimewa, seketika timbulah kecurigaannya. Diam-diam ia menimang, biasanya orang yang menggunakan pedang itu tentu unggul dalam ilmu meringankan tubuh. Tetapi pedang kedua imam itu kecuali panjangnya luar biasa, pun lebih berat dari pedang biasa. Entah apa maksudnya, Ting Ling memang cermat sekali. Sebelum ia dapat meneropong rahasia sesuatu hal yang dicurigai, tak mau ia sembarangan bicara. Han Ping pun memandang barisan pedang itu dengan seksama. Diam-diam ia terkejut. Tampak semua imam yang membentuk barisan pedang itu meramkan metu dan tundukan kepala. Kera memusatkan perhatian dan semangat itu, benar-benar suatu persiapan dari ilmu barisan pedang yang bermutu tinggi. Diam-diam Han Ping menghitung. Kecuali kedua imam tua itu, barisan pedang terdiri dari 36 orang imam. Sesuai dengan jumlah ke-36 daya alam. Tetapi dengan ditambah dua orang imam tua, agaknya sudah tak sesuai lagi. Cong Lociampua, Aku mendapat akal, entah sesuai digunakan atau tidak tiba-tiba Han Ping berseru. Bagaimana tanya Cong Tu? Biarlah aku seorang diri yang menggempur barisan mereka. Jika dapat menembus, ya sudah. Tetapi jika gagal, Lociampua dan saudara-saudara tentu dapat mengamati gerak perubahan dari barisan dan menemukan daya untuk memecahkannya Cong Tu merenung. Sesaat kemudian ia berkata, Kera itu memang tepat. Tetapi barisan pedang itu merupakan pengerahan tenaga kekuatan Hyun Bu Kiong. Kecuali setiap anggotanya tentu berkepandayan tinggi, pun barisan itu tentu mempunyai gerak perubahan yang hebat. Lebih baik aku si pengemis tua saja yang mencobanya Lociampua luas pengalaman. Jika Lociampua yang berada di luar dan memperhatikan perubahan mereka, tentulah berhasil. Tetapi kalau Lociampua yang menyerbu dan kami yang tinggal di luar, tentu kurang waspada biarlah kutemani saudara Ji menyerbu barisan itu, seru Cagiyok sambil mengangkat dada. Cong Tu tertawa, Margacha memang termasyur dalam ilmu barisan yang aneh-aneh. Tentulah Hengka sudah mempunyai pegangan untuk menghadapi barisan pedang itu, sedikit-sedikit memang telah ku ketahui rahasia barisan itu. Tetapi karena ditambah dengan dua orang imam tua, ku kuatir barisan itu mempunyai lain perubahan lagi, Cagiyok tertawa. Kedua imam tua itu tanya Cong Tu. Cagiyok mengiakan. Tiba-tiba Ting Ling menyeletuk, aku mempunyai pendapat. Entah benar atau tidak uh, dunia persilatan siapakah yang tak kenal pada Nona Ting. Silahkanlah, kata Cagiyok. Han Ping pun ikut memuji, Nona Ting selalu dapat membuat penilaian yang tepat. Aku, Ting Ling tersenyum, Sudahlah, jangan kelewat menyanjung. Tahukah kalian apa sebab kedua imam tua itu duduk bersilah seperti patung entahlah honting gelengkan kepala. Kedua imam tua itu orang cacat. Kalau tidak sebelah kaki tentu kedua belah kaki mereka buntung semua, kata Ting Ling. Mendengar itu Cong Tu, Cagiyok bahkan si pengemis kecil yang licin, terbeliak kaget. Bagaimana engkau tahu tanya Cong Tu. Aku memang sudah curiga mengapa mereka berdua duduk bersilah tak bergerak. Kalau mereka berdua yang memegang pimpinan barisan, tak perlu duduk begitu dan tentu berdiri di tempat tertentu memberi aba-aba. Dua helai panji merah dan dua batang pedang yang istimewa panjangnya, memang aneh sekali. Jika Tian Hian Lo Chiampuan menaruh kepercayaan kepada kedua imam tua itu akan mampu menghalangi perjalanan kita, tentulah beliau tak perlu lagi menyertakan barisan pedang untuk memperkuat kedua imam itu. Cong Tu mengangguk, dunia persilatan memuji budak perempuan yang besar dari lembah raja setan itu, cerdas dan cermat. Rupanya memang benar. Tetapi dengan sedikit tulasan itu, kiranya masih belum cukup untuk menarik kesimpulan bahwa kedua imam tua itu cacat kakinya Lo Chiampuan benar, tingling tertawa, karena curiga kepada kedua imam tua itu, maka dianggiam ku perhatikan gerak-geriknya. Tadi tiba-tiba angin berhembus agak keras dan jubah kedua imam tua itu tersingkap naik, cukup. Cukup Cong Tu menghela nafas, hampir separuh umur pengemis tua gentayangan di dunia persilatan tetapi tetap tak mampu memikirkan hal-hal yang sekecil itu, juga Chagyo ikut memuji. Berkatalah tingling sambil merendah diri, siapapun juga, asal mau memperhatikan tentu dapat. Soal itu sesungguhnya amat sederhana sekali, tiba-tiba kedua imam tua itu membuka matu dan berkilat-kilat memandang ke arah tingling. Rupanya mereka menangkap pembicaraan nona itu. Melihat itu tingling malah sengaja lantangkan suaranya, karena tak dapat bergerak dengan leluasa maka kedua imam tua itu sengaja membuat pedang yang istimewa panjang dan berat. Kedua helai panji merah itu tentulah untuk memberi aba-aba pada barisan. Han Ping membenarkan pendapat nona itu. Karena ketika pada malam itu ia bersama Chong Tu di jebak dalam penjara air, pun imam tua yang menjebaknya itu pun menggunakan lentera merah. Berkata tingling, saudara Cha, ilmu silat Pah Poh Sin Kun dari keluarga Cha, yang mampu melakukan serangan dari jarak jauh maupun dekat, ditambah pula dengan pengetahuan saudara Cha tentu ilmu barisan Pah Kua Kyo Kiong, kiranya tepat kalau saudara yang maju menggempur lebih dulu Cha Giyok tidak menyaut. Tetapi diam-diam ia mengeluh mengapa nona itu hendak menganjurkan ia yang menjadi pelepor. Apakah ia harus maju seorang diri? Melihat perubahan muka Cha Giyok, tingling tertawa, dengan Cha Sao Poh Chu yang mendampingi Ji Siang Kong, kiranya tentu dapat menghadapi barisan mereka. Karena ilmu silat sakti didampingi dengan pengetahuan tentang gerak perubahan barisan. Tetapi perhitungan itu pun ada kalanya meleset juga. Lalu bagaimana pendapat Chong Lo Chiampu andai kata ia sampai gagal sudahlah, engkau toh sudah mengaturnya dengan cermat. Tak perlu memberi muka lagi pada pengemis tua ini, Chong Tu tertawa. Tetapi aku hanya memberi usul saja. Hak memutuskan tetap pada Lo Chiampu, tingling tertawa juga. Engkau boleh merencanakan dengan teliti, jauh lebih luas dari pemikiran pengemis tua. Terserahlah saja pada Mohon Ping berpaling dan mengajak Cha Giyok segera menyerbu. Apakah kalian tak membawa senjata? Tanya Tingling. Sayang tak seorang pun dari kita yang membekal senjata sahut Cha Giyok. Tak apalah, kita nanti dapat merebut senjata salah seorang imam, kata Hon Ping seraya melangkah ke arah barisan. Cha Giyok terpaksa mengikuti. Selekas tiba di muka barisan, secepat kilat Hon Ping terus menyerbu. Ternyata walaupun sedang pejamkan mata, tetapi anggota barisan itu memiliki reaksi yang tajam sekali. Begitu Hon Ping menerjang, barisan pun segera bergerak. Empat batang pedang segera menyongsong Hon Ping dari empat jurusan. Sekonyong-konyong Hon Ping menarik diri. Tubuhnya ditekuk ke belakang sehingga hampir rebah telentang ke tanah. Itulah jurus tiat poan kio yang sederhana. Tetapi karena Hon Ping bergerak dengan luar biasa cepatnya, jurus itu lain juga gerakannya. Selekas keempat pedang menusuk angin, dengan gerak secepat kilat, Hon Ping sambarkan kedua tangannya untuk merebut pedang dua orang imam. Tetapi saat itu barisan sudah bergerak. Imam-imam itu mulai berlincahan melalui lintas. Ki belatan pedang mereka pun tampak seperti pagar yang rapat. Pada saat tangan Hon Ping menjamah jubah kedua imam, empat batang pedang telah menusuknya dari samping. Gerak saling mengisi dan saling membantu dari barisan itu, memaksa Hon Ping harus menyelamatkan diri lebih dulu. Cepat ia menarik kedua tangannya lalu menggeliat ke samping. Tetapi baru kaki berdiri tegak, kembali empat pedang sudah menusuknya lagi. Sampai empat-lima kali ia harus berpindah tempat karena serangan pedang. Diam-diam Hon Ping menimang. Tiap kali ia selalu bergerak pindah ke sebelah kiri dan setiap kali itu pula dirinya tentu diserang oleh empat pedang. Diperhatikan juga bahwa ia telah terdesak ke tengah barisan. Jaraknya dengan kedua imam tua itu hanya satu setengah muteran. Cagyo masih berhenti di luar barisan. Rupanya ia hanya mengawasi gerak perubahan barisan itu dan tengah mempelajarinya. Tetapi Ting Ling gelisah. Ia tahu bahwa beberapa kejap lagi Hon Ping tentu akan bertempur dengan kedua imam tua itu. Maka cepat ia mendorong Cagyo supaya lekas masuk ke dalam barisan. Mendengar seruan si nona, terpaksa Cagyo bertindak. Dengan menggembur keras lebih dulu ia lepaskan sebuah hantaman pehpoh sin kun lalu baru menerjang. Menerima pukulan Cagyo. Salah satu bagian barisan kacau. Cagyo cepat gunakan kesempatan itu untuk loncat ke dalam barisan. Begitu berada dalam barisan, ia segera merasakan hebatnya tekanan lawan. Pedang berkiblatan menyerang dari empat penjuru. Untung, sekalipun ilmu silat Cagyo tak setinggi Hon Ping, tetapi ia tahu akan rahasia perubahan barisan. Dalam menghadapi serangan barisan, ia dapat bertahan dengan tenang. Imam-imam anggota barisan itu sudah terlatih dengan sempurna. Sekalipun Cagyo tahu akan perubahan barisan, tetapi ia tetap tak mampu menghadapi tekanan yang dasyat dari serangan mereka. Berturut-turut ia terdesak ke tengah barisan. Terdesaknya Cagyo ke tengah barisan, menyebabkan tekanan pada Hon Ping agak kendor. Ketika Hon Ping sempat berpaling, dilihatnya Cagyo pontang-panting setengah mati. Rupanya pemuda Cagyo itu kewalahan. Melihat itu, Hon Ping pun segera lontarkan dua buah hantaman seraya menerjang. Peristiwa-peristiwa aneh yang merupakan rezeki luar biasa bagi Hon Ping selama beberapa bulan ini, menyebabkan ilmu silatnya maju luar biasa pesatnya. Dua buah pukulan yang dilepaskannya itu, laksana damparan gelombang laut dasyatnya. Barisan pedang yang ketat, tersiap mundur. Dua imam yang berada paling memuka mencelat ke belakang dan pedangnya pun terlepas. Hon Ping sendiri juga terkejut. Ia tak nyana kalau tenaga dalamnya sekarang berubah begitu dasyat. Cagyo menggunakan kesempatan untuk cepat memungut pedang yang jatuh itu. Lalu lemparkan yang sebatang kepada Hon Ping. Saudara Ji, terimalah pada saat Hon Ping menyambuti pedang, Cagyo pun sudah loncat ke sampingnya. Tetapi barisan pedang yang kacau itu pun sudah menyusun diri pula. Kedua imam yang kehilangan pedangnya tadi, cepat mundur ke belakang. Serangan pedang kembali melancar beras. Dengan mencekal pedang, semangat Cagyo pun bertambah besar. Berkatalah ia dengan tertawa kepada Hon Ping, Saudara Ji, marilah kita sambut pedang mereka untuk menguji sampai di mana tenaga kawanan imam itu. Kemudian baru kita cari akal untuk membobol barisan, tering, tering. Ia sudah mendahulul menangkis dua batang pedang yang menyerangnya. Aku tak paham akan barisan itu. Kara membobolkannya, harap Saudara Chayang memberi petunjuk, pedang diobat abitkan ke kanan-kiri untuk menghalau tiga pedang lawan. Kini kedua pemuda itu tak mau menghindar lagi. Bahu-membahu, mereka mulai menangkis serangan lawan. Pada saat itu jelas dapat diketahui bagaimana tingkat kepandayan kedua pemuda itu. Hon Ping tegak laksana sebuah karang. Gerakan pedangnya mantap dan keras. Setiap imam yang beradu pedang dengannya, kalau tidak pedang imam itu tersiap ke samping tentulah orang dengan pedangnya terpental mundur. Tetapi Cagyo dalam menghadapi serangan para imam itu kuda-kuda kakinya tak tenang. Jika punggungnya tak saling bertekanan dengan punggung Hon Ping, tentulah ia sudah tak kuat bertahan lagi. Saat itu kedua imam tua yang duduk bersilat tadi, sudah mulai membuka matu untuk melihat gerakan barisannya. Rupanya mereka gelisah juga melihat barisannya macet. Salah seorang segera mengambil panji merah lalu digoyang-goyangkan dua kali, sekonyong-konyong barisan berhenti serempak. Dan terdengarlah imam tua yang satunya, batuk-batuk berkata, sungguh hebat sekali kalian dapat bertahan dalam barisan ini sampai sekian lama. Sekarang apabila kalian mampu melintasi penjagaan kami berdua saudara seperguruan ini, kami segera akan membukakan pintu biara untuk mengantar para tetamu keluar, barisan itu pun membubarkan diri. Ketiga puluh enam imam segera tegak berjajar-jajar di samping kedua imam tua. Chong Tu tertawa gelak-gelak, serunya, kukira kalian berdua imam hidung kerbau hendak pinjam kewibawaan barisan untuk merintangi pengemis tua, imam tua yang duduk di sebelah kiri tertawa dingin, hanya dengan kekuatan kami berdua saudara seperguruan saja, dikhawatirkan kalian tak mampu melintasi hunting memperhatikan kedua imam tua itu. Umur mereka jauh lebih tua dari Tianhian Totiang. Diam-diam ia meragu jangan-jangan kedua imam itu kedudukan angkatannya lebih tinggi dari Tianhian. Jika benar, tentulah kepandayan kedua imam tua itu hebat sekali. Tentu lebih tinggi dari Tianhian Totiang. Menilik gelagat, tak mudah untuk melintasi rintangan yang terakhir ini, diam-diam Hong Ping menimang. Tiba-tiba terdengar tingling melengking, entah bagaimanakah kedudukan lociampu dengan Tianhian Totiang. Rupanya nona itu juga mengandung kecurigaan seperti pikiran Hong Ping. Ia duga kedua imam tua itu tentulah imam golongan angkatan yang lebih tinggi dari Tianhian. Tetapi begitu mendengar disebutnya nama Tianhian Totiang, kedua imam tua itu berubah tegang wajahnya. Dengan sikap menghormat, menyahut, Tianhian Totiang adalah guru kami. Tingling terbalik lalu tertawa, Suheng berdua apakah baik-baik saja imam tua yang duduk di sebelah kiri tertawa dingin, serunya mendamperat, gadis yang masih begitu muda belia, mengapa mengucap kata-kata begitu tak tahu aturan, sahut Tingling dengan serius juga, adikku sekarang menjadi murid dari Tianhian Totiang. Jika menurut urut-urutan, apakah tak pantas kalau kupanggil kalian dengan sebutan Suheng itu kedua imam tua itu terkesiap, benarkah itu apakah engkau tak dapat menghitung jumlah rombongan kami ini sahut Tingling? Kedua imam tua itu saling berpandangan satu sama lain, lalu berkata, kalau begitu, silahkan sumuai lewat tanpa berganti tempat duduk, tiba-tiba kedua imam tua itu menyisi ke samping. Begitu pula ketiga puluh enam imam anggota barisan itu, sama turunkan pedangnya dan memberi hormat kepada Tingling seraya menyebut bibi guru. Sudah tentu Tingling risih sekali. Umur mereka rata-rata 20 tahun lebih tua dari dirinya. Walaupun banyak pengalaman tetapi tak urung, Tingling merah juga wajahnya. Sejenak tertegun baru ia membalas hormat kepada mereka lalu berpaling ke arah kedua imam tua, serunya, siapakah nama gelaran kalian? Aku Hoan In, sahut yang duduk di sebelah kiri. Aku Goa Ijiu, sahut yang kanan. Tingling kerutkan dahi. Hoan In artinya membayar budi. Goa Ijiu artinya dendam tajam. Benar-benar suatu gelaran yang aneh. Ia tertawa, Oh, kiranya Hoan In dan Goa Ijiu berdua Suheng. Aku hendak mengajukan permohonan entah kedua Suheng suka meluluskan atau tidak silahkan bilang seru Hoan In. Apa yang kami dapat melakukan, tentu meluluskan, sahut Goa Ijiu. Tingling tersenyum, aku hendak mohon supaya Suheng berdua suka memberi jalan kepada rombonganku ini, ini, Hoan In kerutkan alis. Eh, engkau ini bagaimana, tukas Goa Ijiu, sumuai kita baru pertama kali mengajukan permintaan kepada kita, sekalipun harus menerima dam peratan Suheng, kita pun tak boleh membuat kecewa hati sumuai, Hoan In tertawa gelak-gelak, engkau benar, suatu ia memberi isyarat dengan tangan kepada anggota barisan, lekas antarkan paman gurumu keluar biara, ketiga puluh enam imam anggota barisan mengiakan dengan sikap menghormat. Tingling memberi hormat kepada kawanan imam itu lalu mengaturkan terima kasih kepada kedua imam tua dan terus berjalan keluar biara. Chong Tu tertawa gelak-gelak, berpuluh, puluh tahun mengembara di dunia persilatan, baru pertama kali ini pengemis tua mengalami peristiwa yang seaneh ini aku sendiri juga belum pernah, Tingling tersenyum. Meskipun umurnya sudah begitu tua, tetapi kedua imam itu masih seperti kanak-kanak, kata Han Ping. Kurasa mereka agak klinglung, kata Cha Giok. Tiba-tiba Tingling menghela nafas, ah, sekarang aku mengerti-mengerti apa tanya Chong Tu. Chong Lo Chiampuo luas pengalaman. Daya berpikir tentu jauh lebih hebat dari aku. Tahukah Lo Chiampuo apa sebab kedua imam itu mau melepaskan kita keluar kalau pengemis tua mengetahui, tentu tak perlu bertanya kepadamu. Hektometer, budak perempuan, jangan banyak tingkah Tingling sengaja menghela nafas panjang, perasaan hati orang, tak dapat dikatakan habis dalam sepatah kata. Perutku amat lapar, mana bisa bercerita. Nanti saja kita lanjutkan bicara lagi mendengar kata-kata itu, seketika Chong Tu dan Han Ping seperti diingatkan. Perut mereka seperti berontak. Huh, engkau mengili perutku Chong Tu bersungut. Tingling mengemasi rambutnya yang kusut. Lalu mengeluarkan sebungkus dendeng sapi, serunya ah, sayang dendeng ini hanya sedikit, cuma cukup untuk seorang saja, ia menciwir sekerat lalu dimasukkan ke dalam mulut terus dikunyahnya dengan mengeluarkan suara keras. Chong Tu batuk-batuk kecil, serunya, budak setan, kelak apabila sudah menyelesaikan pelajarannya pada Tianhian, adikmu itu jauh lebih sakti dari engkau sambil memakan dendeng, berkatalah Tingling senaknya, benar. Memang nasibku yang sial. Tiada orang yang menaruh kasihan kepadaku. Uh, apa daya kata Chong Tu, pengemis tua ingat akan sejurus ilmu pukulan. Ilmu pukulan itu merupakan salah sebuah dari sembilan jurus ilmu simpanan perguruan Kim Pei Bun. Paling cocok untuk anak perempuan dan muda pula dipelajari. Tak perlu menggunakan banyak waktu, sambil mengeluarkan sekerat dendeng, Tingling tertawa, Jika lociampua mau mengajarkan ilmu itu kepadaku, tentu akanku beri lociampua sepotong dendeng ini. Chong Tu tertawa, Jika tak kepingin makan, tak nanti pengemis tua sudi mengajarkan kepadamu menyambar dendeng sapi, terus dimasukkan ke dalam mulut. Hang Ting berpaling, memandang sejenak pada dendeng yang masih berada di tangan Tingling, lalu cepat-cepat berpaling memuka lagi. Habis makan, Chong Tu berseru, budak setan, sepotong dendeng ditukar dengan sejurus ilmu pukulan. Pengemis tua benar-benar rugi besar jika engkau meluluskan untuk mengajar sejurus lagi, tentu akanku beri dua iris lagi bagus. Akanku ajarkan sejurus lagi seru Chong Tu. Tingling mengambil dua iris dendeng lalu diberikan kepada Chong Tu. Cha Giyok hanya menghela nafas, serunya, sayang aku lupa membekal dendeng kering, memeriksa dua potong dendeng itu, berserulah Chong Tu, budak setan kecil, dua iris dendeng ini terpaut tak berapa besar dengan sepotong dendeng yang tadi. Orang mengatakan engkau pintar menyiasati, rasanya memang benar, lociampu sendiri yang menghendaki, apa peduli ku Tingling tertawa. Sekali telan habislah dua iris dendeng itu. Dikata iris kiranya kurang tepat. Lebih sesuai kalau dikatakan butir, karena dendeng itu tidak dipotong berlapis melainkan digelindingi bundar seperti buah kelengkeng. Akanku berimu ajaran sejurus lagi entah berapa butir dendeng engkau mau memberikan sepuluh butir, masih ada sisa lima belas butir, jadi teriak Chong Tu, lekas serahkan padaku, setelah menghitung sepuluh butir dan diserahkan kepada Chong Tu, sisanya lalu diberikan kepada Han Ping, harap Ji Siang Kong suka menerimanya menyambuti dendeng, berkatalah Han Ping, nona sendiri masih lapar, bagaimana suruh aku makan Tingling tertawa mengikik, ah, mana aku lapar? Aku memang sengaja hendak membohongi Chong Lo Chiampo supaya suka memberi pelajaran ilmu silat kepadaku, Chong Tu tertawa keras, huh, apakah engkau kira pengemis tua ini kena engkau tipu? Adakah Lo Chiampo bermaksud hendak memberi gemblengan padaku? Tanya Tingling. Bukan begitu, sahut Chong Tu, memang pengemis sungguh-sungguh hendak makan dendeng. Walaupun hanya makan tiga belas butir dendeng dan harus kutukar dengan tiga jurus ilmu pukulan. Rugi sekalipun tetapi aku tak berhutang apa-apa padamu. Kelak di dunia persilatan, tak ada orang yang mengejek pengemis tua tiba-tiba tergeraklah hati Han Ping, serunya, Nona Ting, karena makan lima belas butir dendeng, aku pun hendak memberimu lima jurus ilmu silat tiba-tiba wajah Tingling berubah rawan, ia menghela nafas, ah, terima kasih atas kebaikanmu. Tetapi rasanya percuma saja aku mendapat ilmu pelajaran silat dari kalian berdua, Han Ping heran, mengapa engkau senang menerima pelajaran silat dari Chong Lo Chiampo, tetapi keberatan menerima pelajaran dari aku apakah engkau lupa bahwa luka dalam tubuhku masih belum sembuh sama sekali? Dalam waktu beberapa hari ini, sesungguhnya ku rasakan terjadi suatu perubahan dalam tubuhku. Tetapi selalu ku tahan supaya adikku tak tahu. Setelah sampai di jalan besar, kita akan segera berpisah. Aku harus lekas-lekas pulang ke lembah. Jika terlalu lama berkeliaran di luar, mungkin aku tak sempat pulang dalam keadaan bernyawa, Han Ping merenung lalu berkata, aku telah berjanji untuk mengobati luka nona sampai sembuh. Selama hal itu belum terlaksana janjiku tetap berlaku. Jika nona suka percaya kepadaku, sukalah nona pertangguhkan dulu jangan pulang ke lembah, agar aku dapat kesempatan untuk mengusahakan sekuat tenaga, Ting Ling tertawa, sudah kelewat lama aku dan adikku pergi dari rumah. Banyak sekali hal-hal yang perlu kulaporkan kepada ayah. Jika sampai mati di luaran, bukankah dendam itu akanku bawa mati Han Ping tertegun? Diam-diam ia merenung, untuk mengobati lukanya, harus minta pertolongan kepada si darah baju ungu itu. Aku sudah sekali tebakan muka minta kepadanya untuk menyembuhkan Paman Kim. Apakah aku harus minta sekali lagi kepadanya? Ah, tetapi aku sudah berjanji kepadanya. Selama lukanya belum sembuh aku tak dapat ingkar janji, tiba-tiba Chong Tu tertawa keras, budak kecil apakah Hengka sungguh hendak mengobati luka budak setan itu sekonyong-konyong hunting seperti disadarkan, goblok. Wanita cantik baju hijau yang melukai Ting Ling itu, adalah adik seperguruan dari pengemis sakti ini. Sama seperguruan, tentu pengemis tua ini dapat juga menyembuhkan sekali seorang laki-laki berkata, tak boleh dijelat kembali. Aku sudah berjanji kepada Nona Ting, betapapun juga, aku harus berusaha menyembuhkan lukanya. tiba-tiba Cagiyok menyelutuk, Nona Ting, selama tempo hari kita bersama-sama seperjalanan, mengapa aku tak mengetahui sama sekali kalau engkau menderita luka dalam kalau engkau tahu, kemungkinan kita tak akan selamat seperti saat ini. Sahut Ting Ling. Ah, Nona masih mencurigai diriku, dunia persilatan penuh jerat dan bahaya. Kepada siapapun aku tak dapat percaya penuh benar seru Chong Tu, pengemis tua pun tak percaya kalau kalian ke Hian Bu Kiong itu karena hendak membantu pengemis kecil menolong diriku. Kemudian Chong Tu berpaling kepada muridnya, Hek Tometer, mengapa engkau membisu saja di tengah perjalanan ke Hian Bu Kiong, murid berjumpa dengan Ca Sao Poh Chu dan kedua Nona Ting, mengapa engkau tahu aku terkurung dalam Hian Bu Kiong bentak Chong Tu. Pengemis kecil itu terbeliak dan menyahut tersendat-sendat. Murid, murid.